Sehingga perkembangan zaman dan kemudahan teknologi para sinias lebih diuntungkan dengan budget yang lebih murah dan perlengkapan yang terbilang seadanya, mereka bisa berkarya membuat film sendiri. Apalagi saat ini serba digital dan ditunjang akses internet, maka siapapun bisa langsung upload film hasil karyanya. Hal tersebut yang mencoba dirangsang dalam diskusi dan pemutaran film pendek bersama 100 sinias muda Tasik Malaya dan Garut bersama anggota DPR RI Dapil Jabar 11, Ferdiansyah. Anggota DPR RI Dapil Jabar 11, Ferdiansyah mencoba sharing dan diskusi tentang perfilman bersama 100 sinias muda di wilayah Tasik Malaya dan Garut. Tidak hanya sharing dan diskusi, dilaksanakan juga pemutaran film pendek guna merangsang peserta diskusi dalam berkarya. Seiring perkembangan zaman dan kemudahan teknologi, para sinias lebih diuntungkan dengan budget yang lebih murah dan perlengkapan yang terbilang seadanya, mereka bisa berkarya membuat film sendiri. Apalagi saat ini serba digital dan ditunjang akses internet, maka siapapun bisa langsung upload film hasil karyanya. Membuat film saat ini tidak seribat membuat film di kalajaman dulu yang memerlukan perlengkapan shooting seabret. Anggota DPR RI Dapil Jabar 11, Ferdiansyah yang menggegas terselenggaranya kegiatan ini menjelaskan, jika pihaknya ingin membangkitkan dan memotivasi sinias yang sudah ada di Tasik Malaya, termasuk merefresh pengetahuan mereka tentang dunia perfilman seiring dengan berubahnya jamaah. Setelah muncul minat dan keinginan kuat para peserta membuat film, maka tidak menutup kemungkinan bakal dilakukan pembuatan film pendek. Ia pun siap mensinergikan dengan berbagai lembaga yang bisa berkontribusi. Sebenarnya soal diskusi atau katakanlah pelatihan tentang perfilman ini bukan yang pertama di Tasik Malaya, bahkan sudah kami lakukan, kalau tidak salah ingat ini yang keempat, memang jaraknya tidak tiap tahun. Nah, tapi dengan maksud berarti adalah yang utamanya membangkitkan lagi atau memotivasi kembali para sinias-sines yang sudah eksis di Tasik Malaya, sambil mengupgrade ataupun katakanlah merefresh. Merefresh terhadap apa yang selama ini dimiliki, karena juga harus mengikuti perkembangan dan situasi sudah berubah. Yang kedua, juga menjaring calon bibit-bibit baru. Makanya kami juga meminta kepada pemerintah daerah soal kebesertaan ini adalah mengajak para pelajar dan mahasiswa. Siapa tahu di antara mereka juga tertarik dalam pembuatan ataupun diskusi tentang perfilman dan film pendek. Sementara itu, salah seorang peserta diskusi tatang menjelaskan. Saat ini sudah cukup banyak kreator-kreator film yang diperhitungkan. Bahkan beberapa di antaranya berhasil menjuarai tingkat Jawa Barat dan nasional. Ada pula beberapa youtuber yang kini secara garapan sudah mempunyai konsep dan jalan cerita yang jelas. Sinias yang ada di Kabupaten Sikmalai ini sebetulnya ada peluang besar ketika misalkan sekarang itu ada perubahan dari analog ke digital ya. Nah itu sebetulnya peluang, peluang buat teman-teman kreator-kreator sinas yang ada di Tasikmalai. Di sisi lain juga saya pikir membuat sebuah film itu tidak seperti zaman dahulu. Harus wah harus ribet dan sebagainya. Terus untuk publikasinya juga sekarang untuk bersosialisasinya itu sangat, apa namanya, sangat lebih mudah. Karena memang kekuatan medsos, kekuatan youtube itu juga bisa jadi bahan gitu. Bisa jadi bahan untuk berekspresi termasuk di dalamnya, ya mungkin lebih jauhnya pundi-pundi gitu kan. Ferdiansyah menambahkan, jika memungkinkan dan ada peluang kita akan menggelar festival film pendek di Dapil Jabar 11 tetapi perlu dukungan semua pihak. Jika pada masa ini para sinias diuntungkan dengan perkembangan zaman, di mana saat ini hanya mempergunakan handphone kualitas menengah sudah bisa mengambil video, mengedit video hingga menguploadnya, hanya tinggal perlu penambahan tata cahaya dan sound system saja sudah menghasilkan karya.